Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Arta Tofari Channel Di video kali ini Kita akan memperbaiki TV Cina Merk Icitet Dengan kerusakan mati Disertai ada suara keretak-keretak Dari dalam TV nya Oke coba langsung kita tes saja ya Kita colokkan dulu Kabel stacker TV nya Kita on kan Jadi seperti itu ya kerusakannya Lampu standby nya Nyala Tapi tidak mau on Ada suara keretak-keretak Dari dalam TV nya Oke jadi seperti itu kerusakannya Langsung saja kita bongkar Oke ini sudah saya buka ya Jadi ini Dalamannya Mesin TV nya Seperti ini Kita cek dulu Saya bersihkan dulu ya Nah Banyak Tebunya sudah ini Oke Jadi ini Kalau Kita lihat Secara fisik Ada Satu elko yang kondisinya Sudah gembung Bagian atasnya Sudah gembung Nanti langsung kita Ganti saja Dan untuk Elko-elko yang lain Kita cek juga Kondisinya masih bagus atau tidak Jadi ini Kita cek dulu Tegangannya ya Normal atau tidak Tegangannya Oke untuk Tegangan B plus nya Ngedrop ya Jadi Nggak sampai 50 volt Dan Terdenyut Jadi Tegangan B plus nya Ngedrop Kita cek Elko B plus nya ya Terima kasih Ini dia Elko B plus nya Kita cek dulu Elko B plus Masih bagus ya Jadi Kita pasang lagi Nih elko nya Karena masih bagus Kemudian Kemudian Kita cek Elko yang Gembung Tadi ya Ini elko yang Gembung Tadi Ini Ini kalau Kondisinya sudah Gembung Langsung saja Diganti ya Walaupun Kapasitasnya Masih Nilai Kapasitasnya Masih bagus Tapi kalau Sudah gembung Gini Ganti Saja Dengan yang Baru Kemudian Kemudian kita Cek lagi Elko-elko Di Sekundernya Sini Ini Ini elko Untuk Vertikal B plus Vertikal Masih bagus Kita pasang Lagi Jadi Untuk elko-elko Di bagian Sekunder Keluaran Trafo Elko-elko Masih bagus Semua ya Gak ada yang rusak Kemudian saya Cek Trimpot Untuk B plus Adjustnya Ternyata Kondisinya Sudah rusak Jadi ini Trimpotnya Untuk B plus Adjust Ini tertulis 202 Berarti 2 Kilo Ohm Kalau kita Cek Nilai Tahanannya Sudah Membesar Jadi Tidak Hampir Tidak Bergerak Jarumnya Jadi Nilai Tahanannya Sudah Membesar Normalnya Sesuai Tertulis 2 Kilo Ohm Kita Langsung Ganti Trimpotnya Ini Oke Ini Sudah ada Trimpot Yang baru Yang nilainya 2 Kilo Ohm Tertulis Di bodinya 202 Sama Dengan Yang aslinya Yang rusak Tadi Jadi Kita Cek Yang baru Nilai Tahannya Normal 2 Kilo Ohm Ya Normal Bentuk Yang rusak Tadi Nilai Tahanannya Membesar Jarum Testernya Hampir Tidak Bergerak Oke Langsung Kita Ganti Trimpot Ini Ilko Yang Gembung Tadi Juga Langsung Kita Ganti Aja Jadi Ini Sudah Ada Penggantinya Ilko Yang Baru Langsung Kita Ganti Untuk Nilainya 2200 Micro 35V Oke Kita Ganti Dulu Oke Ini Komponen Yang rusak Sudah Saya Ganti Ya Jadi Langsung Kita Tes Nyalakan TV Bismillahirrohmanirrohim Oke Tegangannya Sudah Normal Sekitar 100V TV Sudah On Layarnya Sudah Muncul Jadi Sudah Keluar Display Menunya Sudah Muncul Layarnya Sudah Hidup Jadi TV Sudah Bagus Sudah Bisa Hidup Lagi Jadi Ini Tinggal Kita Rapikan Lagi Kita Tutup Seperti Semula Baru Kita Tes Gambarnya Nanti Tapi Ini TV Sudah Hidup Normal Lagi Sekian Dulu Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Dan Komen Positif Supaya Channel Ini Bisa Terus Berkembang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh